Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrabbilalamin Wabihi nasta'inu ala umri dunia wattin La khawla wa la quwata illa billahil alayhi al-adhim Allahumma salli wa sallim ala Syedina Muhammad Wa ala ali Syedina Muhammad Ahmad Ba'ad Jamaah Al-Fatih Channel yang dirahmati oleh Allah Senang sekali Hari ini kita bertemu lagi dalam keadaan sehat walafiat Tak kurang suatu apapun Itu semua perlu kita syukuri dengan mengucapkan kalimat utama bersama Alhamdulillahirrabbilalamin Tidak lupa sholawat dan salam Semoga tersurah keharibaan baginda Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam Rasul yang kita ikuti sunnahnya Dan kita rindukan syafaatun udmanya Ketika di dunia dan di akhirat nanti Selanjutnya seperti biasa ingin kami berbagi Berkaitan dengan amaliah yang akan segera kita lakukan Bahwa sebentar lagi tinggal menunggu waktu Jam Kita akan sampai pada hari yang kita rindukan Yaitu hari raya idul adha Berkaitan dengan itu ingin kami sampaikan Enam tip ibadah sunnah Penuh berkah Yang perlu anda ketahui Sebelum Melaksanakan sholat idul adha Sholat idul adha Sebelum kita melaksanakan Kita perlu tahu dulu Apa-apa yang disunnahkan oleh Rasulullah Dan dicontohkan oleh Rasulullah Sebagai ibadah sunnah yang penuh dengan berkah Yang pertama Jika kita ingin melaksanakan sholat id Agar sholat id kita menjadi bertambah nilainya Di hadapan Allah Yang pertama anda lakukan adalah Tidak makan sebelum sholat idul adha Jadi disunnahkan kita tidak makan lebih dulu Hal ini sesuai dengan Sabda Rasulullah Janganlah keluar pada hari idul fitri Sampai dia makan dulu Dan janganlah makan ketika hari idul adha Sampai dia sholat lebih dulu Hadis riwayat Ad-Tirmidhi, Ibnu Majah, Ibnu Hiban, dan Ahmad Jadi kita disunnahkan Kalau bulan Hudul hijah ini Di idul adha Kita tidak dianyurkan untuk makan lebih dulu Jadi makan setelah kita selesai sholat id Atau setelah kita selesai berkorban Berbeda dengan idul fitri Justru Rasulullah mencontohkan Sebelum pergi ke masjid Rasulullah sudah mencontohkan Untuk makan lebih dahulu Yang pertama Yang kedua Mandi sebelum melaksanakan sholat id Ini Jarang Yang melakukan Mandi tetapi dengan cara Yang dicontohkan oleh Rasulullah Mungkin hanya mandi biasa Tapi ini akan menjadi nilai lebih mandi kita Jika kita Mandi Kemudian Juga kita Apa Memakai Tuntunan yang diajarkan oleh Rasulullah Jadi Nabi Muhammad S.A.W Mandi Pada hari idul fitri Dan idul adha Hadis riwayat Ibnu Majah Ada peniat mandinya Adalah sangat mudah Nawaitu ghusla liyaidil adha Sunnatan lillahi ta'ala Saya ulangi Nawaitu ghusla liyaidil adha Sunnatan lillahi ta'ala Artinya Aku Niat sholat Aku niat mandi Aku niat mandi Untuk menghadiri idul adha Sunnah karena Allah ta'ala Kemudian Amalan yang ketiga Amalan sunnah yang ketiga Yaitu Kita dianjurkan untuk Memakai pakaian Yang terbaik Dan pewangian Hal ini disebutkan Di dalam riwayat Jabir Bin Abadillah Radul Anhu Rasulullah S.A.W Mempunyai jubah Sangat bagus Yang Selalu beliau Pakai Pada Dua hari Raya Dan Hari Jumat Maksudnya Hari raya idul fitri Dan idul adha Beliau Rasulullah Selalu memakai pakaian Baju Jubah Yang terbaik Milik beliau Ini menandakan bahwa Kita dianjurkan Untuk mengikuti Cara yang dituntunkan Oleh Rasulullah Tersebut pula Di dalam hadis Riwayat Al-Hakim Dari Al-Hasan Bin Ali Radul Anhu Cucu beliau Berkata Rasulullah Menyuruh kami Agar Memakai pakaian Terbaik Dan wawangian Terbaik Yang kamu miliki Pada Dua hari raya Maksudnya Hari raya idul fitri Dan hari raya Idul adha ini Kita dianjurkan Untuk memakai Pakaian terbaik Dan juga memakai Wawangian yang terbaik Yang kita miliki Karena itu sunnah Dan Berpahala Ada pun amalan Yang keempat Amalan sunnah Sebelum kita Melaksanakan Surat id Yaitu Jika kita berangkat Dan pulang Dianjurkan Untuk tidak Melewati Jalan yang sama Apabila Nabi Muhammad S.A.W. pergi Solat id Atau hari raya Ketika pulang Beliau Menempuh Jalan yang Berlainan Dengan jalan Yang Beliau Lalui Ketika Perginya Jadi ketika Pergi Dianjurkan Kita untuk Melalui Jalan yang Berbeda Dari Ketika kita Pergi Saat pulang Dari Menjalakan Solat idul adha Ada pun Yang Ke Lima Amalan yang Kelima Sunnah yang Kelima Yaitu Kita Dianjurkan Untuk Memperbanyak Takbir Ketika Keluar rumah Ketempat Solat Idul adha Itu Diriwayatkan Dalam Bukhari Umar Radyu Radyu Anhu Bertakbir Dalam Khutbahnya Di Mina Lalu Dia Dengar Didengar Oleh orang-orang Yang berada Di Masjid Dan Mereka Pun Mengikuti Takbirnya Bahkan Orang-orang Yang berada Di Pasar Pun Sama-sama Bertakbir Sehingga Bergemuruh Di Mina Itulah Anjuran Kita Berangkat Ke Masjid Untuk Menunaikan Solat Idul adha Sebaiknya Kita Tidak Berbicara Hal-hal Yang Bersifat Duniawi Tapi Gunakanlah Untuk Bertakbir Jadi Kita Kuasa Untuk Berbicara Diganti Dengan Banyak Bertakbir Kepada Allah Karena Itu Anjuran Rasulullah Kemudian Amalan Yang Terakhir Yang Keenam Yang Bisa Kita Lakukan Saat Kita Hendak Solat Id Yaitu Tidak Boleh Memotong Kuku Dan Rambut Ini Terutama Bagi Yang Hari Itu Hari Itulah Akhtera Itu Akan Memotong Kurban Siapa Saja Yang Ingin Berkorban Dan Apabila Telah Masuk Awal Telah Masuk Awal Bulan Dulhijjah Atau Satu Dulhijjah Itu Kita Dianjurkan Jangan Ia Memotong Rambut Dan Kukunya Sampai Ia Berkorban Jadi Ketika Saudara-saudaraku Semuanya Ingin Berkorban Pada Hari Idul Harap Besok Maka Kita Jangan Sampai Memotong Rambut Dan Kuku Sejak Dari Satu Dulhijjah Sampai Dengan Selesai Memotong Korban Itu Ada pun Menurut Imam Safi'i Bagi Yang Tidak Bagi Yang Tidak Berkorban Itu Hukumnya Memotong Kuku Adalah Hukum Hukum Makro Itulah 6 Amalan Sunnah Penuh Berkah Yang Bisa Meningkatkan Amaliyah Dan Pahala Kita Di hadapan Allah Menjadi Simpanan Kita Di akhirat Yaitu Ada 6 Mudah-mudahan Ini bisa Dilaksanakan Sehingga Kita Semakin Dekat Kepada Rasulullah Dan Kita Semakin Dekat Dengan Apa Yang Dinamakan Ridallah Demikian Yang dapat Kami Samaikan Mudah-mudahan Ada Manfaatnya Ada Kekurangan Kehilapan Kami Mohon Maaf Yang Setulus-tulusnya Adul kalam Bilahi Taufiq Wal Hidayah Wal Inayah Wal Barukah Wassalamualaikum War Rahmatullahi Wab Barukah